Bagi mereka yang ingin menjadi para kekasih Allah SWT, hendaknya memperhatikan sholat berjamaah. Betul-betul mengutamakan sholat berjamaah. Jangan sampai tertinggal sholat berjamaah. Naha kernaon, apakah untuk apa? Belajar mencari ilmu jika kamu menyepelekan kepada ini misil keuntungan yang sangat unggul. Ketika kita menyepelekan ini keuntungan, yakni sholat berjamaah, maka kita akan menjadi orang yang paling rugi, yang sangat menyesal nanti di akhirat. Orang-orang banyak mereka mendapatkan keberuntungan, kita sedikit. Kenapa? Karena tidak memperhatikan sholat berjamaah. Jadi anak-anak diutamakan hati-hati, apalagi kalian santri, dibiasakan. Dibiasakan agar sholatnya berjamaah. Ketika ada berjamaah di dalam sholat adalah dari paling pentingnya sesuatu yang dianjurkan, karena telah datang pahala yang sangat besar. Pahalanya sangat besar. Kamu sholat subuh sendirian. Sama berjamaah beda nilai pahala yang Allah berikan kepada kamu. Nilai pahala yang Allah siapkan untuk kita ketika kita berjamaah itu jauh lebih besar, lebih banyak yang Allah berikan kepada kita ketika kita sholat berjamaah. Diusahakan, kita belajar, berusaha, berusaha semaksimal mungkin. Jangan sampai kita tertinggal sholat berjamaah. Wafi tarqihah minal wa'idishyadid. Di dalam meninggalkan berjamaah sholat. Sholat berjamaah dari ancaman yang sangat berat. Sorroha bin Nahi antarqihah. Maka kinadzim menjelaskan atas larangan dari meninggalkan sholat berjamaah. Faqala la tatrukan na jamaah. Jadi kita sholat subuh sendiri. Dua rakaat sholat subuh sendiri. Sama berjamaah. Andai kata kita sholat subuhnya 27 kali. Andai kata kita nih sholat subuh 27 kali sholat subuh. Dibandingkan dengan sholat subuh berjamaah satu kali. Pahalanya masih besar. Sholat subuh satu kali berjamaah. Kartas tuh. Ngerti ya anak-anak? Kamu nih sholat subuh 27 kali andai kata. Udah sholat subuh satu kali sholat lagi, sholat lagi. Sampai 27 kali. Kamu sholat subuh dibandingkan pahalanya dengan sholat subuh satu kali berjamaah. Masih besar pahalanya sholat subuh satu kali berjamaah. Daripada apa? 27 kali kamu sholat subuh. Artinya lipatan pahalanya. Yang Allah berikan karena sholat berjamaah itu lebih besar, lebih banyak. Allah berikan kepada orang yang berjamaah. Maka kata Musanib nanti di akhiratnya orang yang suka meninggalkan sholat berjamaah di dunianya dia itu gak mau berjamaah. Sholat di sholat cuman sendiri aja gak mau berjamaah. Rugi nanti di akhiratnya. Menyesal nanti di akhiratnya. Orang-orang yang di dunianya dia meninggalkan sholat berjamaah tanpa uzur. Tanpa uzur. Tidak ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Dia meninggalkan sholat berjamaah. Maka dia akan menjumpai penyesalan nanti di akhiratnya. Dan menjumpai kerugian yang besar nanti di akhiratnya. Karena sandri. Ya. Walimat ta'allumu intakun tata sahalu. Untuk apa kamu belajar? Jika kamu meremehkan ini keuntungan yang sangat besar. Yang Allah siapkan. Yang Allah berikan. Fimis dihadar ribihi akhsaru ajala. Nanti di akhirat orang-orang yang meremehkan. Yang menyepelekan. Kepada sholat berjamaah. Dia akan menjumpai kerugian yang besar. Dan akan menjumpai penyesalan yang sangat dan amat. Na'udzubillah. Amin.